ini dia sayurnya teman-teman semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan bu de lastry selamat pagi siang sore dan malam apa kabarnya teman-teman semoga kita selalu sehat dan tak lupa bersyukur pagi ini bu de di kebun lagi teman-teman yuk ikuti kegiatan bu de di kebun kita panen-panen lagi teman-teman kebun lagi teman-teman terima kasih 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 labu jipangnya tidak mau berbuah teman-teman jadi pucuknya dipetikin buat di sayur mana tahu setelah dipetik nanti dia mau berbuah ya 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 Terima kasih. Alhamdulillah cukup buat sayur teman-teman. Habu hasil dari kebun dan tambahannya ada wortel teman-teman supaya warnanya lebih ceria. Yuk kita masak. Ini sayurannya sudah diputihi teman-teman. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, dan lengkuas. Ini ada daun salam dan ini ada serai. Bumbu yang ini dihaluskan ya teman-teman. Yang ini dihaluskan di blender atau di giling. Dan ini kelapa separuh aja teman-teman dari buah kelapa. Diambil santannya ya. Kita buat lode. Buk dek menggunakan rencah udang kering ya teman-teman. Dan ini garam, kaldu jamur, dan gula. Terserah teman-teman mau menggunakan kaldu apa. Selera masing-masing. Kita tumis dulu ini teman-teman. Masukkan langsung tiga serangkaiannya. Kaldu, garam, dan gula. Masukkan langsung tiga serangkaiannya. Setelah bumbunya laru, dimasukkan ini racang dan gula penuh ya teman-teman. Aduk-aduk, ini agak layu ya. Agak lemes. Setelah bujiknya rada layu seperti ini teman-teman. Masukkan santan encernya ya. Ini gojakin blender teman-teman. Masukkan. Masukkan santan encernya. Masukkan santan encernya. Ini dia sayurnya teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.